hai 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 guys beli lagi kembali jadi di tempat mulai Oke jadi video kali ini sesuai timeline dan judul ya sorry-sori banget sebelumnya nggak pernah upload udah satu mingguan lebih Oke jadi video kali sesuai thumbnail dan judul gimana sih cara buat background belakang video kita itu blur jadi kalau misalkan lagi vlog itu biasanya ngeblur ya contoh videonya seperti ini kalian bisa usahakan yang pertama mentan video kalian toh vlog kalian itu belakangnya itu ya bisa polosan waktu kalian vlog pakai tripod yang tetap gitu ya kalau kalian di dalam rumah usahakan temboknya tuh polos warnanya biar lebih mudah nanti dikromaki atau belakangnya nanti bisa dihilangkan tuh lebih mudah ya Oke langsung saja kita buka capcut ya biar bisa diperagakan kalau kalau belum kalian punya aplikasi capcut kan bisa nonton di playstore ya ya buat project baru oke pertama aku aku video ya di sini aku udah ada siapin videonya Nah kita tunggu masih ma kurang lebih seperti ini ya balok kayu dengan ini pakai green screen biar mudah aja usahakan kalau kalian ngevlog tuh belakang temboknya bisa polos atau terserah ya intinya warnanya nggak tercampur sama warnanya nggak terlalu banyak warna lah belakang background kalian tuh nggak terlalu banyak warna pertama langsung saja ya di sini ini kita bisa beri efek dulu yang terlebih dahulu efek blur Oh ini kita perlu asli sebenarnya dikini perlu apa sebenarnya perlu pakai kuota ya kita nyalakan dulu kuatanya share efek kita tunggu sama sinyalnya jelek Oke selesai nah efeknya kurang lebih seperti ini ya kabur di sini kaburnya mangkuk memang agak terlalu ya mungkin cuman kalau kita misalkan pakai yang efek blurnya pakai yang kanvas bisnis yang yang kabur ini bisa kita akan pakai sebenarnya cuman ini apa ya kurang lebih agak kurang paham ya ini background ya sebenarnya Oke langsung saja ya kita pakai efek aja yang blur tadi tapi yang terutama kita buat buat ini dulu kita duplikat mentahan aslinya enggak usah ya nggak usah efeknya kita tadi berpanjang dulu dulu dari awal hingga akhir nih kita hapus dulu yang akhiran ini dihapus bisnis yang kembali ke awal bisnis kalian tekan lagi overlay masukkan video kalian atau vlog kalian ini ya pakai perumpahan video yang tadi ya video yang sama atau vlog kalian habis itu baru di sini ini kalian zoom atau perbesar sesuai selera kalian atau sesuai video kalian nah kurang lebih seperti ini misi itu kalian hapus latar belakang kita tunggu nah kurang lebih videonya sudah jadi bokeh gitu ya bentar kita coba kita ganti background dulu biar terlihat efeknya kita ganti video lain dulu pakai video stock ya kan video stocknya itu pakai yang hitam habis itu yang overlay ini bisa diapa disalin oke disini latar belakangnya gak manual ya berarti let kita matikan dulu latar belakangnya jadi kita pakai kunci kroma aja kalau misi ini karena pakai warna green screen jadi aku harus pakai kunci kroma tapi kalau misalkan kalian hanya pakai dengan apa kalau misalkan kalian background kalian itu enggak bukan background polosan kalian nggak jangan pakai kunci kroma karena itu hasilnya nanti buruk nah kurang lebih seperti ini guys intensitasnya kita hilangkan dulu bayangan nah kurang lebih seperti ini bentar kita tambahkan video stock biar kelihatan nah kurang lebih kurang lebih seperti ini kunci kroma jadi kita ambil inti fokusnya dulu atau wajah kalian ibaratkan perumpamaan balok ini adalah muka kalian ketika kalian waktu nge-vlog ya oke di sini kita atur dulu kita rapikan supaya warna hijau-hijaunya tidak terlihat tergantung intensitas cahaya ya guys nah kurang lebih kalau sudah bersih kita hapus lagi nah oke di sini kemudian kunci kroma kelihatan blur jadi kurang lebih seperti itu ya guys videonya jadi blur belakangnya dari yang awalnya jadi seperti ini menjadi seperti ini tiga sekurang lebih seperti itu ya gimana cara membuat background blur blur nanti untuk yang part 2 nya gimana untuk tentang vlogku nanti akan kubuat lagi video yang lebih blur lagi atau supaya kalian bisa buat video yang bokeh background kalian bokeh tanpa harus ganti kamera tanpa harus pakai lensa kamera yang mahal untuk atur seperti itu jadi kurang lebih seperti itu ya gimana cara untuk ganti cara ubah dan cara edit atau cara trik untuk membuat background video kalian tuh bokeh di belakangnya jadi itu hanya trik-trik untuk hapus latar belakang dan kunci kroma jadi kurang lebih seperti itu kita upload aja langsung nah kurang lebih oke seperti itu guys jadi terima kasih telah menonton videonya hingga habis jika kalian kurang paham kalian bisa tinggalkan komentar di bawah di kolom komentar like jika menyukai video ini subscribe bagi yang belum dan share bila bermanfaat Oke guys tunggu part 2 nya belajar edit tipe punggula see you next time bye bye